Bersama-sama dengan tim dari rekan-rekan dari Polri, rekan-rekan dari TNI, pemegang izin setempat, kemudian pemerintah daerah setempat, membutuhkan sebuah tim terpadu yang kemudian tim ini bekerja secara silent, secara tertutup, melakukan pengamatan terhadap perilaku satwa dan titik-titik di mana sering munculnya satwa, termasuk timbulnya berbat di sekitar para Induk dan PT Ria. Atas dasar itu, bulan Februari kami sudah berani meyakinkan bahwa ada suspek Harimau yang kemungkinan besar ini adalah yang sering berkeliaran di situ, dengan ciri-ciri khusus, dengan ciri-ciri dari lorengnya, tubuhnya, kira-kira usianya, dan pola kemunculannya, sehingga pada bulan Februari kami memasang box strap yang ada di sana. Kemudian disamping melakukan pemasangan box strap, ada tujuh box strap yang kita pasang di sana di beberapa titik, kami juga memasang kamera trap pada masing-masing box strap. Di sekitar box strap kami pasangi kamera trap, gunanya adalah untuk memantuk pergerakan Harimau itu sendiri. Harimau apa atau Harimau yang mana yang pulang-pulang berada di sekitar itu. Dari pengamatan kami, dari bulan Februari sampai dengan April ini, Harimau yang kita evakuasi kemarin ini adalah Harimau yang paling sering muncul di kamera trap. Kami punya bukti-bukti, seluruh video yang berada di kamera trap itu kami bisa tunjukkan bahwasannya, inilah Harimau yang paling sering muncul. Meskipun kami tetap belum mengatakan bahwa inilah Harimau si pemakan atau yang sering menimbulkan purban. Ini yang pertama. Berikutnya, atas dasar itu kami sudah memutuskan bersama, tidak hanya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kudangan, tapi bersama-sama seluruh aparat, bersama seluruh yang berwenang, untuk memutuskan kita lakukan. Setelah kita berhasil, kemarin kita melakukan evakuasi dengan memasang jerat, bok jerat, bok apa ya, bok tangkap. Kemudian kita kasih umpuan dan masuk ke dalam bok strap tersebut, sehingga kondisi kesehatan dari satwa yang kita amankan, berikutnya, setelah kita lakukan evakuasi yang memakai cukup lama, berikutnya, perjalanan lebih dari 21 jam, dari total perjalanan dari evakuasi sampai dengan titik rehabilitasi disuruh terbaik, lebih dari 21 jam, saya sendiri ikut pesan-pesan untuk melakukan evakuasi. Kita akan melakukan observasi secara mengilu terhadap harimau tersebut, agar praduga-praduga terhadap aktivitas harimau jangan sampai...